Kalau misalnya kita sudah mengukur, kalau amal ini saya perlihatkan akan menginspirasi orang lain untuk mengamalkannya juga, perlihatkanlah. Ingat, anda harus mengukurnya dulu bahwa saya, kalau saya perlihatkan ini teman saya akan tergugah, kalau saya perlihatkan ini orang lain akan terinspirasi, perlihatkanlah. Dan praktek seperti ini di atas sebuah landasan, sabda Nabi Muhammad SAW, Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man na'amila biha min ghairi ayyangkusa min ujurihim syait. Berwetid Imam Muslim, barang siapa yang menyunnahkan dalam agama Islam sunnah yang baik, artinya mempelopori, memulai. Ada amalan-amalan yang mungkin sudah lama ditinggalkan orang, iya basicnya sudah ada di syariat, bukan bikin syariat baru maknanya ya. Dia mempopulerkannya, dia memulainya, dia menjadi pionirnya, dia menggugah banyak orang dengannya, maka baginya pahala. Dan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Perlihatikan. Ingat, dengan satu pertimbangan, Anda tahu bahwa saya ketika memperlihatkan ini, orang lain tergugah, terinspirasi. Jika tidak, kembalikan kepada hukum asalnya kembali. Sembunyikanlah. Anda sudah mengukur bahwa saya, ini kalau saya perlihatkan teman-teman saya juga gak berubah. Ini kalau saya perlihatkan juga teman-teman gak akan terinspirasi. Ini kalau saya perlihatkan juga teman-teman tidak akan beramal seperti yang saya lakukan. Sembunyikan. Praktik seperti ini pun berlandasan. Kata Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan tujuh golongan itu, yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT ketika di padang mahsyat. Salah satu di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, Seorang laki-laki, itu juga tentunya bisa perempuan, yang bersedekah tapi dia sembunyikan. Ya, apalagi di zaman sekarang sangat terbantu. Dengan transfer, gak ketahuan. Mungkin yang tahu ya, yang menerima uangnya, mungkin adminnya. Itu juga kalau misalnya, ya ini rekeningnya, dia nyalakan notifikasi. Dia akan tahu siapa panggilan ini. Tapi kalau tidak, ya masuk aja begitu. Dia sembunyikan. Bahkan Nabi Muhammad memberikan percontohan saking tersembunyinya amal ini. Kata beliau, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya bahkan, orang terdekat sekalipun untuknya tidak mengetahui selama ini dia bersedekah. Pasangan anda pun gak tahu. Orang tua pun anda pun gak tahu. Anak anda pun gak tahu. Bahwa saya selama ini, subhanallah, anda berinfak, anda bersedekah, tersembunyi. Selamat menikmati.